Selamat malam, Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dalam kasus pengadaan BTS 4G, Bakti Kominfo. Apakah tersangka baru ini juga akan mengungkap kasus megakorupsi ini lebih terbuka. Sementara itu di dunia politik juga menyorot putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, yang mampu membuat para Capres 2024 rela datang ke kota Solo hanya untuk sekedar bersilatur rahmi. Kami akan membahasnya lebih dalam di MNC News Prime malam hari ini bersama dengan saya, Reinhard Sirah. Kita awali MNC News Prime dari informasi yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi sore tadi dikabarkan melakukan penggeledahan di Gedung Kementerian Sosial di Jalan Salembaraya, Senen, Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat.